Pahlawan dan Kaisar Jilid 27 Suara orang sangat agung dan berharisma Hebatnya orang-orang yang datang ini sama sekali tidak diketahui mereka ke semuanya Lantas dengan mengalihkan pandangan ke depan pintu Ketiga orang ini girang luar biasa sekali Dua orang pemuda masuk ke dalam gubuk Kedua orang ini dikenal oleh mereka bertiga pula Di sini, Jieji sangat girang sekali mendapati orang paruh baya yang tingginya enam kaki Wajahnya bersinar terang agung Matanya tajam bagai Raja Wali dan senyum di wajahnya sungguh sangat ceria Kakak pertama Bagaimana kau bisa sampai di sini teriak Jieji 1-2 Heran mendapati Zhao Kuangyin berada di sini, di Persia Sedangkan di samping Zhao Kuangyin terlihat seorang pemuda gagah lainnya Wajahnya berbentuk peta dan terlihat harisma luar biasa juga muncul dari dirinya Tubuhnya kokoh dan kera berdirinya sungguh sangat terlihat agung Dia tidak lain adalah Yuan Jielung, ketua perkumpulan pengemis Tetapi bagaimana keduanya bisa sampai di sini memang cukup mengherankan ke semuanya Pencuri Ulung memang mengenali mereka berdua, meski keduanya tentu hanya mengenalinya sebagai lihui saja Adalah Yuan Ying orang yang paling terkejut Dia tidak tahu harus ngomong apa, jika saja Zhao Kuangyin memanggilnya adik ipar atau semacamnya yang bisa mengkaitkan dirinya sebagai istri ksia Jieji Entah apa yang harus dilakukannya Jieji segera menyilakan kesemuanya duduk di meja yang memang cukup besar itu Setelah tamu baru ini sudah duduk dengan benar, Zhao bertutur dengan wajah yang penuh kegembiraan Adik kedua, sungguh dirimu betul hidup dengan sangat baik di sini Kakak pertama sungguh merindukanmu Kakak pertama, apakah Anda tidak berada di perbatasan untuk mengusir Liao atau Han Utara lagi? Kenapa kau bisa tiba bersama pendekar Yuan tutur Jieji yang agak heran? Dia menatap Yuan Jielung sebentar Yuan memberi hormat secara mendalam kepadanya Kemudian, Jieji juga bersikap sangat hormat kepada ketua perkumpulan pengemis dari daratan tengah ini Daratan tengah sudah haman sentosa Liao sudah berjanji melakukan gencatan senjata Tutur Zhao sambil tersenyum kepadanya Ha? Kenapa bisa Liao berubah pikiran untuk tidak lagi berperang dengan Song lebih lanjut? Tanya Jieji yang agak heran Betul Han Utara sudah kalah habis-habisan Pasukan Song sudah berhasil menyerang ke Tai Yuan, ibu kota Han Utara, dan telah merebutnya Terakhir Raja Liu Jieuan juga sudah bertekuk lutut kepada Song, Tutur Zhao kemudian Benarkah? Sungguh baik sekali jika begitu Berarti memang benar bahwa Liao sudah kehilangan pengaruhnya Dan Yuel Yang Su benar sudah tewas Tanya Jieji kembali ke kakak pertamanya Betul Melalui taktiknya Yumai, Song berhasil mengebrak ibu kota Tai Yuan hanya dalam tiga minggu Han Utara menyerah, sedangkan Liao yang dipimpin oleh Yueluxian sudah mundur kembali ke wilayah mereka Tutur Zhao Kuangyin masih dengan wajah yang penuh kegembiraan Yumai, adik kecilkulah yang mengatur penyerangan ke Han Utara Tanya Jieji dengan agak heran Betul Dengan taktik mundur dari Utara Sandang, Han Utara mengejar kita Kita sempat melepas kota Sandang yang sudah diungsikan penduduknya Semuanya adalah hampir sama dengan taktik adik kedua ketika berperang melawan Hisen belasan tahun yang lalu dan diulang oleh Yumei Tetapi berbareng dari kota Ye, pasukan Song yang dipimpin Zhao Kuangyin menyerang ke Tai Yuan Bersama anggota pengemis dan prajurit Tong yang dari kediaman Oda yang dipimpin Kiyosei Dalam tiga minggu saja, ibu kota Han Utara, Tai Yuan bisa dipukul jatuh Saat Tai Yuan sedang digempur, pasukan yang dipimpin Liu Ji Yuan sebenarnya berada di kota Sandang Menerima kabar Tai Yuan sedang dalam bahaya hebat, Liu langsung melepas kota dan pulang hendak menolong ibu kota Tetapi dalam perjalanan pulang, kita dan para pasukan menggempurnya hebat dan terakhir sanggup menangkap Liu Ji Yuan Tutur Zhao Kuangyin panjang lebar untuk menceritakan keadaan peperangan di garis depan utara dari tapal batas Sang Liu tentu tidak pernah menyangka bahwa serangannya kali ini ke Sang malah berakibat fatal Tetapi apakah kakak pertama tahu kenapa Liu yang merupakan koalisi dari Han Utara tidak membantunya sama sekali Tanya Jieji kembali Jangan-jangan benar bahwa Yiluksian ada di sini Tutur Zhao yang langsung keheranan Tetapi Jieji segera menjawabnya Di sini memang telah terdapat banyak hal yang janggal Kemudian pemuda menceritakan semua kisahnya ketika menyelidik Wisma Naga Emas Di sana dia mendapati Yiluksian Hanya betul ini adalah Yiluksian asli atau tidak Tiada yang bisa tahu Mereka segera berpikir satu sama lainnya Lantas Zhao kembali bertutur kepada adik angkatnya Sungguh aneh Mereka menginginkan Yuan Ksuven Apakah benar mereka tidak tahu bahwa Yuan Ksuven sudah tiada 20 tahun yang lalu? Memang hal ini betul membuatku pusing Aku tidak bisa mendapatkan ide kenapa mereka masih mengejar Ksuven Tutur Jieji sambil terlihat nadanya marah Pencuri ulung yang tadinya hanya diam diam saja kemudian berkata Yuan Ksuven adalah seorang wanita yang luar biasa cantik sejagat Dari dahulu, selain nona ini terkenal di Changsha Dia juga sudah terkenal di Tibet dan India Jieji melongo ke arah pencuri ulung Dia lantas mengerutkan alisnya sambil menanyainya Apa jangan-jangan mereka sama sekali tidak tahu bahwa Yuan Ksuven sudah meninggal? Dan tentu kabar tentang meninggalnya ia tidak diketahui oleh mereka semua sehingga membuat mereka ingin mencarinya lagi? Tetapi mendengar kata-kata Jieji, pencuri ulung segera tertawa hebat Ker, tertawanya membuat kesemua orang cukup heran Ksi Jieji, kenapa tiba-tiba kau bisa berubah menjadi setolol ini? Bahkan aku yang tinggal di Persia saja dahulu sudah mendapat kabar tentang meninggalnya Yuan Ksuven Bagaimana mungkin mereka, partai Jiyuki yang tersebar ke seluruh negeri anggotanya tidak tahu hal sedemikian? Kata-kata pencuri ulung bagaikan siraman air dingin memenuhi kepalanya sesegera Dia lantas bertutur Dengan begitu Kemungkinan orang yang ingin mencari Yuan Ksuven adalah orang yang maniak Anggap saja begitu dahulu Tutur pencuri ulung sambil tersenyum kepadanya Zao melihat kera keduanya berbicara Sesaat, dia melihat ke arah Lihui Dia merasa mengenal wanita cantik ini Dia berpikir sesaatnya kemudian Tentu Zao masih mengenalnya sebagai salah satu orang di antara 15 pasukan pengawal adik kandungnya Pendekar Lihui, mengapa Anda bisa sampai kesini? Lihui alias pencuri ulung segera tertawa terbahak-bahak mendengar Zao Kuangyin memanggilnya Lihui Jieji segera menyelanya dan dia berkata kepada kakak pertamanya Dia adalah pencuri ulung yang terkenal itu Dia sedang merubah wajahnya Tutur Jieji kepada kakak pertamanya Zao Kuangyin dan Yuan Jielung cukup kaget melihat nona palsu ini Sebab mereka tidak menemukan kejanggalan sama sekali di wajahnya yang merupakan penyamaran Adalah Yunying yang dari tadi terlihat takut jika saja Zao Kuangyin memanggilnya Oleh karena itu, dia tetap menunduk saja Lantas, memang benar Zao memang memandang ke arahnya Yunying tidak berani melihat ke arah Zao Dengan begitu, dia tetap menunduk saja Jangan-jangan adik ipar ini juga tanyanya seakan tidak percaya Jieji tersenyum saja kepadanya Dia memperkenalkan wanita ini yang dikenalnya sebagai wanita bertopeng yang pernah muncul di daratan China Zao segera berpikir hebat mendengar penuturan adik angkatnya itu Dia dan Sansulie pernah membahas tentang wanita bertopeng yang memiliki ilmu silat hebat ini ketika mereka berada di utara kota Sandang Saat itu, mereka berdua memang mengiranya adalah Yunying karena kemampuan Yunying sejak tidak sadarkan diri setelah Jieji meninggalkan Beiting memang sudah luar biasa Sekarang di depannya, dia memang melihat wanita cantik yang berwajahkan adik iparnya kontan juga heran Sesaat, dia berpaling ke arah Jieji Dia sedang berpikir sebenarnya adik keduanya sedang memikirkan apa Tidak mungkin bahwa Jieji yang meminta pencuri ulung untuk mengganti wajah wanita bertopeng ini Lantas dia memang tidak berniat menanyainya terlebih dahulu karena masih ada masalah lain yang kiranya lebih penting Adik kedua, kamu tahu siapa yang menunjukkan tempat ini kepada kita Tanya Zhao kemudian sambil melihat ke arah Jieji Sepertinya adalah Dewa Lao yang menunjukkan tempat ini sehingga kakak pertama dan pendekar Yuan kemari Kata Jieji sambil memandang ke arah kakak pertamanya Zhao tersenyum puas saja mendengar pernyataan adik keduanya Yuan Jielung alias Lieu segera bertutur sambil tersenyum Betul sekali Tetua Lao berkata bahwa kalian di sini mengalami kesulitan Adalah juga tetua Lao yang menunjukkan bahwa para pendekar sekalian pasti berada di sini Kita sudah sampai kemari seminggu yang lalu, tetapi karena tidak kelihatan orang digubuk Kita berjalan ke kota Linki untuk menyelidik Tetapi hasilnya adalah nihil sehingga kita berdua langsung balik kemari Tetapi karena merasakan adanya orang, maka dengan gerakan ringan kita melihat siapa saja orang di dalam Jieji tersenyum kepada Yuan Tetapi kemudiannya, dia menunduk sambil menghela nafas Yuan Jielung yang melihat tindakan Jieji segera saja menghela nafas Dia tahu benar apa maksud siya Jieji yang bertindak demikian Adalah karena Jieji kembali berpikir tentang Zheng Qianhao, guru Yuan sendiri Pencuri Ulung segera memberikan komentar kemudian Dengan adanya kedua pendekar di sini, maka sudah sangat baik Pertarungan Anda yang tinggal satu bulan lagi sepertinya tidak ada masalah yang berarti Jieji tersenyum saja Lantas dia berpaling ke arah kakak pertamanya Dia menanyainya Kakak pertama, apakah ada kabar Yunying dari Tongyang? Zhao yang mendengar kata-kata ini, tidak bisa menjawabnya Dia berpikir keras, apakah harus mengatakan bahwa Yunying hilang dari Wisma Oda sudah beberapa tahun lalu Dia sejenak bingung sendiri Jieji adalah orang yang pintar Melihat kakak pertamanya sepertinya tidak begitu mau menjawabnya Dia sudah menebak beberapa hal Apakah sesuatu terjadi kepadanya? Tidak Dia di sampingmu saja tutur Yunying dalam hati yang melihat ke arah Jieji Dia Tersenyum dengan wajahnya, tetapi kemudian dia terlihat menundukkan kepalanya Tidak Adik Ipar tidak ada apa-apa Hanya saja, kita belum menemukan jejaknya Tutur Zhao Kuangyin dengan berhela nafas Jieji yang mendengar penuturan kakak pertamanya lantas terlihat sibuk Dia berpikir dengan keras, kenapa Yunying ingin meninggalkan Tong Yang Wisma Oda Dia berpikir saat terakhir dia bertemu dengan Yunying lagi Wajah istrinya memang bukanlah senyuman yang terlihat Tetapi adalah keandahan yang sungguh susah diukir dengan kata-kata Selain itu, Jieji juga berpikir saat Yunying sedang meninggalkannya di padang pasir Mongolia Kuno Istrinya itu memang pergi dalam keadaan yang marah Sekarang mendapati keterangan bahwa istrinya tidak ada di Tong Yang tentu membuatnya cukup bingung Tetapi selain adik Ipar yang hilang, adik ketiga juga sama Dia menghilang sudah cukup lama sekali Tutur Zhao kemudian yang membuyarkan keheningan Jieji memandang kakak pertamanya dengan wajah yang sangat heran Dia tidak habis pikir juga, di mana Wei Jindu sekarang berada Terakhir, dia pergi ke barat untuk mencari tetua pei yang sudah beberapa bulan tidak ada kabarnya Dia pergi bersama Wong Xieling dan sampai sekarang tidak pernah lagi ada kabar beritanya Tutur Zhao sambil menghela nafasnya Jieji kali ini dipaksa untuk memainkan otaknya Apakah mungkin Mei kembali ke Tibet bersama Wong Xieling? Tetapi tentu dalam jangka waktu yang dua tahun lebih itu seharusnya sudah ada kabar beritanya Tetapi kenapa sampai sekarang bahkan bayangannya saja tidak pernah memberikan kabar? Kakak pertama Apakah hal yang terjadi ketika kamu memberikan ilmu tapak berantai kepadanya? Tanya Jieji kepada kakak pertamanya Zhao Kuang Yin Zhao lantas mengingat kembali Jieji memang memberikan salinan kitab tapak berantai kepada Zhao Kuang Yin Yang untuk kemudiannya diserahkan kepada Wei Jindu Semua hal ini adalah ditulis Jieji sebagai wasiatnya kepada Zhao Untuk menjalankan pesan ketiga dari kantong emas Wasiat Jieji yang ketiga adalah meminta Zhao Kuang Yin menyerahkan salinan kitab tapak berantai yang sudah ditulisnya kepada Wei Jindu Selain itu, Jieji juga meminta Zhao untuk tidak menceritakan banyak hal kepada Yunying Sebab Jieji sudah mengira bahwa dengan kepergian dirinya ke tembok kota Beiping, maka dia harus menebus dengan nyawanya disana Jieji lebih memilih istrinya, Wu Yunying membencinya daripada tahu hal yang sebenarnya yaitu semua hal yang rumit itu dilakukan untuk tiada lain hanya untuk menolongnya Jika saja Yunying tahu dirinya telah tiada, dan tahu kesemuanya adalah dilakukan deminya, tentu Yunying akan mengalami rasa penyesalan sepanjang hidupnya Melainkan jika Yunying marah, tentu dia tidak akan menjadi frustasi menurut pemuda Setelah lama, memang Yunying akan Menyadarinya Tetapi lebih bagus semua telah berjalan baik baru Yunying menyadari hal ini lebih baik Daripada langsung tahu keadaan sebenarnya dari Jieji Tetapi justru hal perkiraan Jieji benar berbeda sekali Dia sekarang malah hidup dengan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun Memang buku salinan itu sempat kuberikan kepada adik ketiga Tetapi, di luar dugaan, dia menolaknya Dia mengatakan lebih bagus berikan saja kepada kakak ipar Tutur Zhao menjelaskan Jieji yang mendengar kata-kata ini bagai disamar geledek Dia tidak habis pikir bahwa buku salinan kitabnya ternyata diberikan kepada Yunying Di dalam hatinya dia sepertinya mendapati sesuatu hal yang membuatnya sekarang tidak begitu tenang jadinya Jadi apa benar Yunying mempelajari ilmu dari salinan tapak berantai Tanya Jieji dengan cukup penasaran kemudian Itulah hal yang tidak kita ketahui Yang jelas setelah buku itu dikembalikan, adik ipar hanya terlihat menyimpannya saja Mengenai ilmu tapak dipelajarinya atau tidak, itu tidaklah ku ketahui Memang ada masalah jika benar dipelajari ilmu tapak itu tanya Zhao yang segera heran Ada kejanggalan Jika Yunying betul mempelajarinya, aku takut sesuatu terjadi kepadanya, tutur Jieji Kesemuanya kontan terkejut mendengar tuturan Jieji Seakan tidak percaya kesemuanya melihat dengan serius ke arah Jieji Terlebih lagi Yunying asli ini yang duduk hanya terpaut tiga kaki darinya Wanita nan cantik ini tidak begitu mengerti maksud daripada Jieji Sebenarnya formula dari ilmu tapak berantai memang sudah ku ganti Tapak berantai yang ku salin tidak sama dengan yang ku pelajari Sebagaimana contoh dari tapak berantai ku adalah bersifat normal dalam semua ilmu empat unsur yang terdapat di dalamnya Dahulu, Lizet Hau pernah menyusun tapak pemusnah raga menjadi berat di kekuatan Sedangkan dari formula, tapak itu, aku menyusunnya menjadi bersifat menghancurkan, tutur Jieji Kemudian, lantas apa masalahnya tanya Zhao yang cukup heran Nah, di sini, sifat adik ketiga adalah penyabar yang luar biasa Meski dia menggunakan tapak berantai yang ku salin Maka dia tentu tidak akan sembarangan merusak dengan tenaga dalamnya Jika saja Yunying yang mempelajari, takutnya Takutnya dia berubah menjadi setan penghancur, tutur Jieji sambil menghela nafas Jadi memang benar kenapa ilmu ini disebut ilmu pemusnah raga adalah betul sekali Sebab ketika seorang yang telah mempelajarinya, seakan raganya sudah bukan miliknya lagi Hanya, batinnya dan tenaga dalam dirinya yang betul mengontrol dirinya sepenuhnya Tanya Zhao Kuangyin kepada Jieji Betul Oleh karena itu, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ilmu ini berbahaya, tutur Jieji Jieji memang tidak pernah tahu bagaimana hasil dari tapak berantai salinan baru itu Adalah Yunying yang tahu dengan benar Ilmu barunya ini memang sangat sejalan dengan ilmu semestanya Hanya saja dia juga pernah berpikir bahwa daya rusaknya sudah kelewatan hebat Apalagi sekarang tenaga dalamnya jelas sangat tinggi bagaikan tanggul yang jebol Semua jurus yang penting adalah daya rusaknya, kenapa justru dikhawatirkan tanya pencuri ulung dengan agak penasaran Memang benar Tetapi sifat istriku tidak sama dengan Wei Jindu Sifat istriku kadang-kadang bisa menjadi seorang pemarah yang berbahaya Dahulu, aku telah menyalurkan tenaga dalamku beserta tenaga dalam Yul Yang Su kepadanya Jika dia benar mempelajari ilmu tapak berantai salinanku, ku takut betul akan gawat sekali Tutur Jieji sambil menghela nafas Sekarang pencuri ulung telah mengerti Dia segera tersenyum puas Dia berpikir bahwa tuturan main mainnya yaitu sisi betul-betul menjadi kenyataan Mengingat daya rusak wanita cantik ini memang betul luar biasa Yul Yang yang mendengar tuturan Jieji, tentu mendongkol hebat Dia tidak begitu puas mendengar bahwa dia dikatakan seorang pemarah yang berbahaya Tetapi, guru mengatakan bahwa adik ipar masih hidup dengan baik Adik kedua tidak usah khawatir, tutur Zao kemudian sambil menepuk pelan pundak Jieji dan tersenyum Betul Kita juga melihat bahwa sebenarnya istri pendekar Xia berada di barat, di daerah sini juga Tutur Yuan dengan tersenyum kepadanya Jieji heran mendengar kata-kata terakhir dari Yuan Lantas dia menanyainya Maksudnya? Kita pernah melihat bintang pendekar di utara kota Sandang Ini pun karena paksaan dari nona kecil Yumei Dewa Lao terakhir mengabulkannya Kita melihat bahwa bintang istri pendekar bersinar terang sekali Dan di belakang bintang istri pendekar malah muncul bintang pendekar Xia yang juga sama terangnya Dewa Laoar mengatakan bahwa kalian sama berada di satu tempat Tutur Yuan dengan polos kepada Jieji Mendengar hal ini, Jieji hanya menjawab pelan saja Jadi begitu? Kemudian dengan cepat, dia mengalihkan pembicaraan ke hal lain Yunying sekarang sangat takut Dia tidak berani memandang Jieji Tangannya yang dikepalkan terasa basah akibat berkeringat dingin Sebab semua kata-kata merekalah yang tidak sengaja membongkar identitasnya Tetapi Jieji di sini sama sekali tidak melihatnya Dia memandang kakak pertamanya, kemudian dia bertutur Pertarungan dengan Huo Xi yang bakalan tidak lama lagi Dan Huo telah menguasai pemusnah raga seharusnya sudah cukup mantap Dengan begitu hal yang dikhawatirkan di sini sekarang sudah berkurang banyak Kita di sini terdiri dari lima orang, begitu juga dari pihak mereka lima orang Partai Bunga Senja bukanlah partai yang bisa kita anggap remeh Mereka sudah menguasai pemerintahan Selain itu, di daerah Tibet Mereka telah menyiapkan pasukan untuk menyerang ke kota Chengdu Ini adalah sebuah hal yang betul harus diperhatikan juga Tutur Li Hui kemudian kepada mereka Tetapi, dalam perjalanan kemari, kita sama sekali tidak melihat adanya pasukan yang sudah terbentuk Heran sekali, tutur Zhao Kuang Yin menjawab Li Hui Itu tidaklah heran Sebab mereka semua sekarang pasti ada di puncak pegunungan Kunlun Ketika kalian lewat, tentu tidak pernah menyadari bahwa adanya cukup banyak orang di atas pegunungan Sahut Li Hui Zhao Kuang Yin tersenyum kepadanya Lantas dia berkata Aku sudah mengutus Wong Pang Chi, Si Sok Sing, Wang Zhenzhong dan Yang Guangyi berempat Untuk menyelidiki sisa perjalanan kita dari daerah Tibet Sedangkan Lu Ksu King, Chu Zhao Bu, Pang Mei bertiga Memeriksa sisa perjalanan kita dari India Dan Sen Yileng, Mik Sin, Tian Zhongjeng Memeriksa sisa perjalanan kita di daerah Persia Nama-nama orang yang disebut oleh Zhao Kuang Yin tiada lain adalah Kesepuluh orang pengawalnya yang juga memiliki ilmu silat yang tinggi Kesepuluh pengawalnya juga adalah jenderal kepercayaan yang sudah mengikutinya lebih dari 30 tahun Sisa perjalanan yang dimaksudkan oleh Zhao Kuang Yin adalah Apakah benar ada orang yang mengikuti mereka atau tidak sampai di sini Zhao adalah orang yang sungguh teliti Dia tidak ingin ada yang tahu apa yang sedang dilakukannya Sungguh orang mengatakan bahwa Song Tai Zhu adalah orang yang sangat cermat sekali Tidak melihatnya maka aku tiada percaya Tutur pencuri ulung diikuti oleh tertawanya Zhao terlihat tersenyum saja Aku rasa sebaiknya kita pun beristirahat dahulu Sebab sepertinya sudah lumayan sore Tutur pencuri ulung sambil berdiri dan terlihat dia merenggangkan badannya Baiklah, tutur Jieji Dia segera akan mengatur tempat tinggal untuk kedua orang ini Tetapi Zhao menolaknya, dia berkata Sebenarnya ketika kita sampai di sini Sempat juga membersihkan sebuah rumah kecil Tepatnya dua li saja dari sini Jieji heran juga Lantas Zhao kembali menyambung Aku mengutus tiga orang pengawalku untuk membersihkan tempat tinggal itu sehingga sudah layak ditinggali Dari sini ke sana hanya dua li arah ke barat saja dik Penang saja Dan besoknya aku akan kemari lagi Tempat tinggal yang disebut oleh Zhao Kuang Yinti ada lain adalah tempat tinggal Sansulie dahulunya Dia merasa lebih baik dirinya tinggal di sana sementara waktu sambil menunggu waktu satu bulan lagi Jieji lantas memberi hormat kepada keduanya Sepertinya kedua orang ini bergerak dengan pelan saja ke depan Sampai keduanya sudah hilang dari pandangan Jieji baru beranjak kembali Dia tidak kembali ke kamarnya Melainkan dia terlihat sedang menunggu seseorang di kamar lainnya Siapa lagi yang ditunggu oleh pemuda ini selain seorang wanita Seorang wanita yang banyak pertanyaan yang harus ditanyakannya secara langsung Tetapi wanita ini sepertinya tidak berani pulang Sejak Jieji mengantarkan kakak pertama dan ketua Kaibang ke depan Dia tidak terlihat batang hidungnya lagi Entah kemana wanita ini tiba-tiba menghilang Sudah lewat tiga jam Akhirnya pemuda yang menunggu ini juga mendapatkan hasil Dia merasakan seorang yang telah ditunggunya itu sudah balik ke kamar pula Memang tindakannya tentu dinilai tidak sopan oleh sesiapapun Karena menunggu di kamar seorang wanita memang tidaklah pantas Tetapi dia sudah tahu sebagian besar hal ini semenjak perbicangan tadinya Oleh karena itu sebelum wanita membuka pintu untuk masuk Pemuda mendahulunya dulu Dia membuka perlahan daun pintu kamar sebelah kirinya Wanita ini memang masih terlihat sama dengan wajah sebelumnya Di tangan wanita terpegang sebuah mangkok yang sedang tertutup Dengan kedua tangannya, dia berjalan perlahan ke depan Dan tiba-tiba saja, dia berlutut Kepala wanita ini menunduk dan tak berani memandang pria pujaannya Seharusnya aku sudah tahu bahwa Tutur Gigi sambil menengadahkan kepalanya dan menghela nafas panjang Wanita memang masih belum berani menengadahkan kepalanya untuk melihat Dia terlihat berlinangkan air mata Kamu berdirilah tutur Gigi sambil membimbingnya Tidak pernah sekalipun aku menyalahkan dirimu Kemudian pemuda melihat dalam kemata Istrinya Aku Aku wanita ini hanya bisa mengucapkan beberapa kata saja Sudahlah kau pergi membelimi kesukaanku lagi Kita duduk berdua saja dan kongsi kita Makan habis Bagaimana tutur Gigi sambil menghapus air mata yang turun dari matanya Lantas sambil tersenyum, Yunying menganggukan kepalanya Tadinya Yunying mengira bahwa Gigi akan marah kepadanya Lantas dia segera menuju ke kota Linki untuk membeli makanan kesukaannya seraya menyenangkan hatinya Tetapi perkiraannya kali memang salah Gigi bukan saja tidak marah Tetapi dalam hatinya dia merasa sangat iba sekali Aku tidak mampu melindungi istriku Sebagai kepala keluarga Maka semua itu adalah kesalahanku Tutur Gigi sambil meminta maaf Kepadanya Tetapi Yunying menggelengkan kepalanya Tangisannya belumlah berhenti Lantas dengan lirih, dia berkata Dahulu memang semua adalah kesalahanku Aku terjebak oleh fitnah palsu dari ibuku tentang dirimu Aku menyadari semuanya adalah ketika diriku sudah ditonggang Ternyata ayahku jauh hari sudah berada di sana dengan selamat Selain itu, kakak-kakakku juga berada di sana dengan keadaan selamat Kemudian mereka menceritakan tentang dirimu, tentang sepak terjangmu yang menyelamatkan mereka di Saulin Saat itu, aku benar telah mengerti Gigi menghela nafas ketika teringat akan kejadian tempo dulu Mi yang baru saja disantapnya beberapa kali, ditinggalkannya Dia segera duduk di sebelah istrinya dan sambil merangkul seng istri untuk menyandar ke bahunya Dia berkata Itu adalah soal lalu, tidak usah diungkit lagi Bukankah aku hidup dengan sangat baik di sini? Tetapi Kenapa kamu begitu nekatnya? Aku tidak habis pikir tentang semua hal yang dilakukan oleh Mu Yunying menolaknya sebentar Dia memandang kemetu suaminya Gigi terlihat menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas Aku tidak ada care lain lagi Sebenarnya di tembok kota Beiping, aku ingin menyelamatkanmu, tetapi dayaku sangat lemah Maka daripada itu, aku hanya memikirkan care, terakhir yang akhirnya melukai dirimu Ini adalah dosaku yang tidak bisa diampuni Tadi ku katakan bahwa seharusnya aku melindungi, tetapi malah aku menyakitimu Yunying memandangnya dengan cukup lama Lantas dia berkata Ini adalah keputusanmu Dan sebagai istrimu, tentu aku harus dan wajib untuk menerimanya Meski saat itu aku mati, dan mengetahui niatmu betul adalah untuk menyelamatkanku Aku pun sangat rela Pemuda yang mendengar kata-kata yang pilu dari istrinya, terlihat mendekatnya kembali Dia tidak berkata apa-apa hingga waktu yang lama Dahulu, aku telah mencelakai kakakmu Sekarang setelah kejadian itu, aku berjanji Meski seberapa sulit pun atau harus sampai kehilangan nyawa, aku tidak akan melukaimu lagi Hush, ngomong jangan yang tidak-tidak Baik-baik kenapa harus bilang menanggung nyawa atau apa Kenapa kamu tidak menanyaiku bagaimana aku bisa dari tong yang yang jauh sampai disini tutur Yunying yang terlihat sifat manjanya kembali Yunying memang orang yang sangat jago dalam mengubah situasi Dia tahu, jika pembicaraan pilu ini dilanjutkan maka tidak akan ada habisnya Dia tahu betul bahwa Seng suami memang benar menyayanginya dengan segenap hati Lantas, dengan mengalihkan pembicaraan ke arah yang hangat dia berusaha untuk menghidupkan hati suaminya itu Betul, adalah hal ini yang sejak dari tadi ingin ku tanyakan, tanya Jieji ke arahnya dengan wajah yang cukup heran dan terlihat penasaran Memang taktik Yunying adalah taktik hebat Dia mengerti suaminya dengan sangat baik Hidup tiga tahun bersamanya di tong yang sedikit banyak sudah membuatnya sangat memahaminya Asalkan ada sesuatu yang bisa membuatnya merasa heran dan ingin berpikir Maka Seng suami sepertinya tidak mempedulikan hal yang lain terlebih dahulu Yunying tertawa kecil karena selain melihat wajah suaminya yang berubah itu juga Karena dia merasa bahwa taktik kecilnya ini telah berhasil Tadi, kakak pertama memang mengatakan bahwa adik ketiga tidak ingin buku salinan tapak berantai mu Semua itu adalah hal yang benar Kakak pertama sempat meneliti buku salinan mu beberapa saat di utara kota Sandang sebelum aku balik ke tong yang Tetapi setelah dia meneliti beberapa lama, dia mengatakan bahwa dirikulah orang yang paling cocok mempelajarinya Sebab karena tenaga dalam mu sudah sangat tinggi Dan jika tidak diimbangi oleh ilmu yang lebih dasyat maka menjadi sia-sia saja Begitu kata kakak pertama kantanya Jiji sambil tersenyum kepadanya Betul Lantas dia memang menyerahkan kepada adik ketiga Tetapi meminta adik ketiga untuk membuat salinannya satu buku lagi Dengan begitu, adik ketiga mendapat satu buku dan diriku juga mendapat satu buku dan dia mengharapkan kita berdua bisa mempelajari ilmu peninggalan mu Tetapi di luar dugaan, adik ketiga malah tidak ingin mempelajarinya Dia berkata bahwa dia ingin mencari lagi salinan kitab Tapak Buddha Rulai tingkat ke-9 Karena tetua pei belum pernah ada kabarnya, adik ketiga meminta pamit untuk mencarinya Dia memang pergi bersama Wong Xie Ling, tutur Yunying panjang lebar Kalau begitu, Tapak Buddha Rulai tingkat 9 memang adalah alasan yang dikarang adik ketiga saja tutur Jiji sambil menggelengkan kepalanya Tetapi, tidak Ketika aku menyerang Partai Jiyuki di India, aku mendengar salah seorang anggota partai yang hampir mati itu Dia berkata sambil mengancam kepadaku bahwa Tapak Buddha Rulai tingkat ke-9 sedang dipelajari oleh seseorang Jika saja orang itu sudah berlatih sampai mantap, maka saat itulah ajalku Begitulah tuturannya, jawab Yunying sambil terlihat berpikir keras Memang benar ada hal seperti demikian di Partai Jiyuki? Aneh sekali Terutama ketika kamu mengatakan bahwa rata-rata tetua dari Partai Jiyuki bisa ilmu silat Tapak Buddha Rulai Ini sangat aneh sekali Apalagi sekarang muncul kata-kata bahwa Tapak Buddha Rulai tingkat ke-9 benar berada di dunia Tanya Ji Ye Ji Betul Aku yakin Tapak Buddha Rulai tingkat ke-9 memang benar adanya berada di dunia Hanya saja, sekarang siapa yang mempelajarinya betul tidak ku tahu Tutur Yunying sambil menunjukkan wajah yang agak keheranan Tetapi kesemuanya benar ada hubungannya dengan Partai Jiyuki Kita tidak bisa lagi menyelidikinya sebab kita sudah ketahuan Jawab Ji Ye Ji dengan tersenyum tawar kepadanya Yunying hanya mengangguk pelan saja sambil tersenyum Dia memeluk kembali suaminya sambil menutup matanya Tetapi baru saja sebentar wanita nan cantik ini memeluk suaminya Dia kembali bangkit Sepertinya dia menyadari sebuah hal Dan kemudian dia berkata Apakah kamu juga akan berhasil menolongku jika kamu tahu dirikulah yang teracun pemusnah raga itu di depan kuil jetafana Ji Ye Ji tersenyum geli Lantas dia berkata Aku juga berpikir demikian Jika saja kamu tidak menyamar Mungkin akan susah bagiku untuk menolongmu Dengan begitu, awal kebohongan memang bukanlah dikehendakiku Kak Ji Yee tidak bisa menyalahkan ku Yunying tersenyum geli juga Ji Ye Ji mengangguk pelan saja Tetapi Yunying kemudian bertutur lagi Kak Ji Yee, apakah pernah kamu sadari rasa menyesal karena memberikan seluruh tenaga dalammu Tentunya maksudku kepada wanita bertepeng? Tidak Saat itu, memang aku juga sempat berpikir demikian Tetapi Penaga dalamku tidak bisa kuhentikan kikisannya sampai sedemikian lama Maka lebih bagus Ku berikan kepada orang lain yang membutuhkan Begitulah apa yang ada di dalam hatiku Jawab Ji Ye Ji dengan tenang saja Kak Ji Yee masih ingat tentang ramalan seng puisi dewa mengenai diriku Tanya Yunying Dia mengatakan beberapa kata-kata yang maksud utamanya Tentu dirimu tidak akan menerima kesusahan yang berarti Sebab kamu bisa mendapat rezeki baik dari setiap musibah Tutur Ji Ye Ji yang mengingat kembali keadaan pertarungannya di kota Beiping Saat itu, Yunying memang diambang kematian Tetapi setelah lewat Yunying malah mendapat bantuan yang sungguh sangat banyak Secara tidak langsung dari Ye Ue Liang Su dan Xia Ji Ye Ji Dan setelah dirinya bertualang Dia menemukan banyak hal juga yang cukup baik untuk dirinya sendiri Terakhir, dia bertemu dengan Ji Ye Ji yang tidak mengenalinya Malah ternyata menyalurkan tenaga dalam luar biasa hebat kepadanya Tetapi yang kupikirkan sekarang bukan itu saja Melainkan jawab Yunying dengan Berkerutkan alisnya Ji Ye Ji mengangguk pelan saja Dia menarik nafas panjang sebentar Kemudian dia berkata Seng puisi dewa pernah memberikan beberapa kata-kata yang sungguh sangat tidak mengenakan hatiku cukup lama saat itu Sebenarnya setelah bertarung melawan Huok Siang, aku ingin kembali ke daratan tengah Tetapi Rupanya Kak Ji Ye juga menyadarinya tanya Yunying sambil keheranan Betul Satu bintang utara telah lenyap Raja tanpa sebuah tiang lurus Empat bintang selatan berkelap-kelip Berkumpul dan ditabrak bintang juga Semuanya seperti binatang Fu Yei Tiada kesempatan Tiada kesempatan Tiada kesempatan Di puisinya ini sudah terdapat tiga hal yang benar Dan ada hal keempat yang masih kurasa cukup jangga lagi Aku sudah tahu arti dari ketiganya dengan baik Hanya yang keempat yang meragukan serta yang kelima masih samar sekali Kalimat satu bintang utara yang lenyap adalah tuasnya mana Bu Herai Adik kandungku sendiri dibunuh oleh ku Empat bintang selatan berkelap-kelip artinya dalam empat tahun kemudian akan menyusul orang-orang lainnya Bintang pertama yang menjadi korban adalah ibu kandungku Yang kedua adalah peinanyang alias tetua Zeng Tetapi ini sangat ku herankan Karena tuasnya tetua P.I. adalah sekitar seminggu setelah peringatan satu tahun kematian ibuku Perkiraan waktu di sini tidak begitu cocok Bintang yang ketiga adalah mengenai ayah kandungku sendiri Hikatsuka Dia telah menyusul untuk yang ketiga kalinya Dan yang keempat benar masih samar Tetapi aku mempunyai firasat yang tidak baik Tutur Jieji sambil menghela nafas panjangnya Wajahnya terlihat buram Sinar matanya terlihat sayu saat dia mengenang kembali segala hal Yunyinggam saja melihat suaminya dalam keadaan yang sepertinya cukup kacau hatinya Dia biarkan beberapa saat dahulu Kemudian dia mulai menanyainya kembali Apakah ada lagi yang kelima setelah keempat? Jieji menatap istrinya dengan dalam Lalu dia berkata Berkumpul empat bintang selatan dan ditabrak bintang juga Itu adalah kata-kata yang mempunyai dua arti Yang pertama adalah bahwa akulah orang yang menabrak mereka semua Yang kedua adalah mempunyai maksud bahwa bintang-bintang itu saling membunuh Ini sangat membingungku Tetapi, setelah dipikir-pikir Hal ini terasa janggal Seharusnya adalah dalam lima tahun Akan terjadi lima kali keadaan yang sama Tutur Yunying Jieji terkejut mendengar perkataan istrinya Dia tidak ingin berpikir lebih lanjut dahulu Lantas segera dia menanyainya Mengapa demikian? Yunying hanya melihat dalam kepadanya Dia tidak ingin menjawabnya Sepertinya di dalam hatinya dia mendapat sebuah kejanggalan juga Dia ingin Jieji berpikir dengan serius Supaya apa-apa hal yang di dalam hatinya bukanlah hal yang benar diharapkannya Melihat wajah istrinya yang terlihat agak buram dan terasa perubahan wajahnya yang tiba-tiba Dia tahu bahwa Yunying tidak bisa menjawabnya karena sesuatu hal Lantas Jieji segera melihat ke meja Dia elus bibirnya pelan sambil berpikir Hal seperti demikian memang sudah menjadi kesehari Harian Jieji bersama Yunying selama 3 tahun di Tonggang Yunying memang sering menjadikan pertanyaan untuk menjawab dengan pertanyaan dalam beberapa hal Dalam menjawab suaminya Meski pertanyaan itu tidak harus melalui kata-kata Begitu juga Jieji yang sering melakukannya kepada Seng Istri Jangan-jangan arti bintang yang ditabrak itu Bisa saja artinya bahwa bukan akulah penyebab semuanya Ini hal yang kau pikirkan tutur Jieji Betul jawab Yunying kemudian sambil tersenyum Aku merasa bahwa kata-kata ditabrak bintang artinya bukan berarti Kamulah orang yang melenyapkan mereka semua Bisa juga artinya Artinya seseoranglah yang melakukan kesemua itu dari awalnya hingga akhir Begitu tutur Jieji Mungkin saja tutur Yunying kembali sambil tersenyum Jika benar ada orang yang seperti kita pikirkan Maka sungguh sangat tepat kalau kita harus menyelidiki diam-diam tentang partai Jiuki lagi Kata Jieji Kenapa kita tidak mencobanya sekali lagi? Jieji menatap istrinya sambil berkerudai Kemudian dia yang menjawabnya Memang kamu punya care yang paling baik Kita sudah ketahuan sekali Lantas bagaimana sebaiknya untuk menyusup ke sana kembali tentunya tanpa ketahuan siapapun? Justru karena kita sudah ketahuan Maka kemungkinan mereka berpikir kita akan datang kembali sangat sedikit Kakak Jieji juga tahu bahwa dalam pertarungan itu Kita tidak menang Kita sebagai pihak yang melarikan diri Tutur Yunying kemudian Betul Lantas, Jieji hanya berkata pendek Namun dia disusul Yunying kembali Kita harus mencari tahu tiga hal Yang pertama adalah siapa sebenarnya orang yang menyamar dirimu dan juga Yeluxian Kedua, kita harus mencari tahu apa tujuan mereka menginginkan wanita yang mirip Kak Sufeng ataupun diriku Ketiga, jawab Yunying Tetapi Jieji memotongnya sebelum dia berkata lebih lanjut Pemuda ini sambil tersenyum berkata kepadanya Orang yang mempelajari tingkat ke-9 tapak Buddha Rulai Kau makin hari makin pintar saja Yunying hanya mengangguk saja Lantas dia tersenyum Wajahnya yang nan elok itu sebentar berkerut Sebentar tersenyum manis membuat diri Jieji yang sebenarnya sudah sangat merindukannya merasa sangat puas sekali Bagaimana dengan putera kita di Tong yang tanya Jieji kepadanya Nakfei baik-baik saja Dia dijaga dengan baik oleh dewa ajaib Semua paman-pamannya serta ayahku Aku rasa tiada masalah baginya, tutur Yunying Menyusahkan mereka semua saja, tutur Jieji sambil menghela nafas Tidak juga Mereka sangat menyayangi putera kita Sebenarnya aku juga berat meninggalkannya Tetapi tutur Yunying yang terlihat meneteskan air matanya Dengan pelan dan lembut, pemuda menghapus air matu yang turun di pipi wanita cantik ini Lantas kemudian dia berkata Kita harus cepat menyelesaikan masalah di sini Lantas bersama-sama kita pulang Bagaimana? Yunying tersenyum manis sambil mengangguk pelan saja Setelah beberapa saat, dia kembali bertutur Makanlah lagi minyak sudah dingin Jieji mendengar kata-kata istrinya dengan baik Sesekali, dia bahkan menyuapi istrinya Mereka berdua memang cukup bahagia di sini beberapa lamanya Setelah benar menghabiskan satu mangkok mi, keduanya lantas duduk berdampingan Mereka hanya duduk sambil menutup matu sedemikian lamanya Dan tanpa terasa bahkan seng malam pun telah lewat dan digantikan dengan pagi Keduanya terlelap lama dalam keadaan duduk di kursi pada meja kamar tidur Sampai keduanya merasakan ada orang yang mengetuk pintu depan ruangan dengan tergopoh-gopoh Siapa itu? Sepertinya ada beberapa orang di depan, tutur Jieji yang segera bangun dari tidurnya Betul Sekiranya yang betul adalah lima orang, tutur Yunying sambil tersenyum kepadanya Yunying meski tertidur, dia juga tahu adanya langkah yang tidak wajar itu sedang mendatangi Oleh karena itu, dia langsung bangun dengan cepat Mereka berdua segera beranjak dari kamar Tujuan mereka tentu di ruangan tamu kecil yang tadinya sempat dibuat sebagai tempat berbincang-bincang Dari ruangan tamu ini maka di depannya adalah pintu yang sedang diketok Adalah Jieji sendiri yang membuka pintu Di sampingnya, Seng Isteri juga ikut berdiri untuk melihat apa yang telah terjadi Ada apa tutur Jieji yang keheranan melihat pengetuk pintu itu? Sebab dia mengenali kelima orang ini dengan cukup baik Kelima orang di depan ini adalah kelima pengawal di antara sepuluh pengawalnya Zhao Kuang Yin Melihat mereka berlima datang dengan langkah yang sebenarnya tidak begitu baik terasa Maka Jieji merasa heran Yang mulia sedang diketpung pasukan Persia di sepuluh li sebelah selatan hutan Lin Qi Selain itu kelima saudara kita juga sedang bertarung hebat bersama-sama pendekar besar Yuan Di sana terlihat Huok Xiang, ketua partai bunga Senja bersama seorang kakek tua, orang berpakaian baju besi dan seorang yang mirip dengan Anda Tutur salah seorang yang berjengkut putih, namanya tiada lain adalah Sen Ye Ileng Mendengar kata-kata pendekar ini, Jieji dan Yunying Kontan terkejut Mereka segera tanpa bersiap-siap lebih lanjut mengambil langkah cepat Jieji memanggil kuda bintang birunya Kuda ajaib ini sudah segera muncul dengan cepat Dan diduduki olehnya bersama Yunying Mereka memaju pesat ke arah yang disebutkan oleh Sen Ye Ileng itu Dengan kecepatan kuda yang tinggi, keduanya seperti mengambil ke arah barat daya Adalah Li Hui alias pencuri ulung yang tidak tahu apa-apa segera keluar ruangan juga karena mendengar suara yang cukup keras tadinya Dia hanya sempat melihat kelima pendekar yang cukup asing dan tidak dikenalinya Kelima pendekar hanya berdiri di depan pintu tanpa mengucapkan sepatah kata apapun Cukup lama juga, Li Hui hanya terheran-heran saja mengamati kelima orang ini Lantas dia bertanya, ada apa yang terjadi? Kelimanya langsung membalikan tubuh Mereka memandang Li Hui alias pencuri ulung dengan wajah yang sangat aneh terasa Kelimanya memang tersenyum dan nas melihat ke arahnya Li Hui yang tidak tahu apa-apa tentu merasa kenar juga dan dalam hatinya dia telah mendapati sesuatu Setelah sanggup menguasai dirinya, dia telah tersenyum Kakak seperguruan, tidak disangka kalian main licik dengan kerob begitu murah Di antara lima orang, terlihat seorang menganggukan kepalanya Senileng yang tadinya mengabari berita ke Jieji segera tertawa terbahak-bahak beberapa lama Ayo, ikut diriku adik seperguruan Dikisahkan Jieji dan Yunying yang berangkat dengan kuda bintang biru Dalam perjalanan yang cepat, Jieji telah hampir mencapai daerah yang dimaksud Tadinya hatinya betul tergoncang mendengar perkataan Senileng Apalagi dia tahu bahwa orang tua bernama Chen yang itu sakti sekali Ditambah pasukan Persia, tentu kakak pertamanya akan mengalami kesulitan Tetapi setelah dia bisa mengontrol pikirannya dengan baik Dia segera mendapati sebuah kejanggalan Kontan saja, dia berkeringat dingin hebat setelah sepertinya menyadari sesuatu Balik teriak Jieji sambil memutarkan kuda dengan cepat Yunying memang sangat heran mendapati tingkah Jieji Dia tidak tahu apa maksud seng suami yang bertingkah sangat aneh Ada apa? Kau tidak jadi menolong kakak pertama Gawat! Ini siasat memancing harimau turun gunung Yunying segera saja diam Dia kembali mengingat kata-kata Senileng tadinya Dia mencari ada apa dengan kata-katanya yang tidak beres sehingga disadari suaminya itu Lantas, dia juga mengalami hal yang serupa Kontan, dia sendiri juga sangat terkejut Yunying tahu benar, orang yang ditinggali oleh mereka tiada lain adalah pencuri ulung Dengan memancing mereka berdua keluar, maka untuk melakukan urusan jelas jauh lebih mudah Betul! Tidak mungkin Senileng dan orang-orangnya tahu bahwa adanya ketua partai meski hanya melihatnya Dan selain itu, dia berkata bahwa ada orang yang mirip dengan dirimu di sana Tentu jika mereka adalah pengawal kakak pertama Tentunya pasukan Persia dan pendekar di sana tidak mungkin begitu mudah membiarkan mangsanya lolos sehingga kemari memberikan berita Betul! Jika mereka berempat muncul Lantas satu orang mengambil satu lawan saja sudah cukup membuat kedua orang lagi bisa mengejar kelimanya sehingga tidak mampu memberikan kabar kepada aku Aku benar tolol, tertipu muslihat yang sebegitu mudah Tutur Jiji menyesali Tidak! Ini bukan muslihat yang mudah Sepertinya memang ada yang janggal dengan orang partai Jiuki dan Bunga Senja Tidak mungkin mereka bisa begitu mengenal dirimu dan dengan mudah memancingmu keluar Tutur Yunying Apa kata-kata Yunying memang beralasan Jiji memang sangat menyayangi kakak pertamanya Mendengar bahwa kakak pertamanya dalam bahaya tentu segera membuatnya tidak tenang Ini adalah siasat yang cukup bagus yang dilakukan oleh orang-orang partai Jiuki Dalam waktu beberapa saat saja, mereka telah mendekati kembali ke gubuk Dilihatnya pintu depan terbuka lebar dari arah jauh Jiji lantas turun, dengan ringan tubuhnya dia mengejar pesat ke depan Pemuda segera beranjak pelan dan setelah mendekati pintu Dengan hati-hati, bersama Yunying dia masuk ke dalam Jiji yang tertipu sekali, tentu tidak akan tertipu untuk kedua kalinya Dia merasa harus hati-hati sekali, jangan-jangan di ruangan ini telah disiapkan perangkap Dan benar saja Ketika kakinya menginjak sebuah kayu yang berbunyi pelan Dia menyadari sesuatu yang aneh sesegera Yunying yang sedang berada di belakangnya, sudah tahu apa maksud suara yang keluar pelan dan menggesek Lantas dengan cepat dia berteriak Awas kak Jiji, kita harus keluar dari sini sesegera mungkin Jiji yang mendengar peringatan istrinya, segera beranjak mundur pesat sambil menggandeng tangan kiri istrinya Mereka berdua melayang pesat ke belakang dengan perasaan was-was sekali Dan belum saja gerakan mereka betul berhenti Suara ledakan luar biasa telah terdengar diikuti dengan robohnya gubuk itu dengan sangat hebat Sungguh untung saja keduanya telah menjauh dari gubuk Jika cukup dekat maka setidaknya cukup berbahaya Daya ledakan kali ini jauh lebih hebat daripada ketika ledakan terjadi di perkemahan sang sekitar hampir 3 tahun yang lalu itu Gubuk telah rata dengan tanah dengan cepat sekali, sedangkan terlihat api sedang membakar pelan di gubuk Sambil melongot, Jiji melihat ke depan seakan tidak percaya Ini adalah perangkap yang sama dengan perangkap yang dipersiapkan liau untuk Menghancurkan kakak pertama bersama pendekar lainnya, tutur Yunying sambil berjalan pelan ke depan Jiji melihat dengan agak khawatir ke arah gubuk Dia takut juga apakah pencuri ulung sudah keluar atau belum dari ruangan ini Tetapi, kemudian dia berpikir tidak mungkin bahwa pencuri ulung masih di dalam gubuk itu Dan segera pemuda beranjak ke depan Kak Jie ingin melihat apakah di dalamnya masih terdapat pencuri ulung tanya Yunying Jiji sambil berjalan pelan ke depan menjawabnya Tidak mungkin dia masih di dalam Jika orang-orang itu ingin membunuhnya, maka tidak perlu susah untuk menyembunyikan mayatnya Terlebih dahulu baru tunggu sampai ruangan itu meledak Seharusnya jika mereka menginginkan kematian pencuri ulung Tentu mayatnya sudah kita temukan ketika kita masuk tadi Betul Jika mayatnya ada di ruangan depan, maka kita mau tidak mau lebih mudah dipancing masuk ke dalam Bukan begitu tutur Yunying membalas Memang benar perkiraan keduanya Meski Jiji dan Yunying berjalan untuk meneliti kembali daerah yang telah menjadi abu itu Mereka tidak mendapatkan mayat ataupun kejanggalan lainnya Bagaimana dengan kitab ilmu pelenturan energimu tanya Yunying Sesaat kemudian karena sadar jika saja kitab itu masih di dalam tentunya akan ikut lebur juga Tetapi Jiji tersenyum kepadanya Kitab tidak ku bawa lagi semenjak kita keluar dari jetafana Aku menyimpannya di ruangan tempat terdapatnya racun pemusnah raga Yunying hanya mengangguk pelan saja mendengar tuturan dari suaminya Kita hanya menemukan ini di reruntuhan dan rongsokan gubuk Tutur Jiji yang segera jongkok untuk mengambil sebuah pedang berat Pedang sama yang pernah diseret oleh Yunying untuk diteliti oleh Jiji di hari-hari sebelumnya Lantas dengan memikul pedang berat Mereka berdua segera beranjak dari tempat Tempat yang dituju tentu adalah rumah Sansulie yang sekarang adalah tempat tinggal Zhao Kuangyin dan Iwan Jilung Sesampainya di sana Mereka segera menceritakan tentang tipu muslihat orang-orang aneh yang menyamar sebagai kelima pengawal dari Zhao Dituturkan semua oleh Jiji bagaimana dia telah berangkat dan kembali lagi Juga semua perangkap yang dipakai untuk menjebak dirinya bersama Yunying Zhao dan Iwan akhirnya mengetahui seluruh masalah Termasuk bahwa wanita di depannya ini adalah tiada lain Yunying Adik kedua, tadi aku baru mendapat kabar baru sahut Zhao Kuangyin setelah mereka sejenak Diam Jiji hanya melihat ke arah kakak pertamanya beberapa lama Lantas Zhao menjawab tatapan matanya dengan segera Sekitar delapan bagian Aku sudah tahu kenapa mereka ingin mencari Wan Su Fen berdasarkan lukisan itu Tutur Zhao Jiji terkejut juga Tentu hal ini adalah hal yang paling ingin diketahuinya sekarang Lantas dengan bibir yang gemetar, dia menanyainya pelan Apa mereka benar ada dendam dengan Ksu Fen? Zhao mengangguk pelan Dahulu, kabarnya tabib sakti Chen yang pernah dilukai hebat oleh Iwan Ksu Fen Ksu Fen melukai sebelah metode dari tabib sakti itu karena hanya tabib ingin wajah Ksu Fen Apa tanya Jiji yang heran dengan segera? Betul Tabib sakti ini selain pandai dalam ilmu ketabiban Dia juga sangat suka mempelajari out wajah seseorang Tutur Zhao Kuangyin Berarti pantas saja dia mendapat pelajaran Tetapi yang heran, seharusnya dia sudah tahu bahwa Iwan Ksu Fen sudah tiada Mengapa malah mencari orang yang berwajah yang sama dengannya kembali tanya Jiji Betul ini hal baru saja ku dengar beberapa saat yang lalu Ini pun dikabarkan oleh Sen Yileng Tentunya orang aslinya yang cukup mengenal keluarga Iwan Dia mengatakan bahwa wajah dari Iwan Ksu Fen adalah sangat khusus sekali Dari pelipis, kening, raut wajah, hidung, bibir dan pipi adalah hal yang masih biasa yang juga dimiliki oleh setiap wanita yang cantik Tetapi adalah bola matanya yang merupakan hal yang sangat berbeda Ksu Fen memiliki bola mata yang sungguh sangat indah sekali Tutur Zhao Kuangyin Betul Aku merasa memang demikian Perbedaan antara Yunying dan Iwan Ksu Fen memang terlihat dari bola mati mereka Meski keduanya sangat mirip Tetapi dari sinar mati jelas bahwa Ksu Fen memiliki sinar mati yang sangat khusus sekali Jika kita memandangnya dengan waktu yang lama Tutur Jiji sambil berpikir Sesekali dah melihat ke arah Yunying untuk memastikan ingatannya Zhao tersenyum, kemudian dia berkata Sen Yileng adalah seorang nelayan dari daerah Jing Dia adalah orang yang terakhir yang tergabung dalam anggota sepuluh pengawalku Ia hidup cukup lama di daerah selatan sebagai seorang ahli informasi Dahulu memang dia merasa informasi sedemikian memang bukanlah informasi khusus Karena tadinya sempat kita bertutur tentang partai Jiuki mencari orang yang mirip dengan Yuan Ksu Fen Maka dia mengatakannya semua kepadaku Jieji mengangguk pelan Lantas Zhao kembali melanjutkan perkataannya Chen yang pernah dibutakan matanya sebelah oleh Yuan Ksu Fen Sebab katanya, ketika umur 17 tahun Yuan Ksu Fen suatu saat berpiknik bersama keluarganya di Danau Dongting Disanalah Tabib Chen yang bertemu dengan Yuan Ksu Fen Karena sangat tertarik akan wajah dan bola matanya yang jernih menakjubkan Dia memutuskan untuk membunuh gadis itu dengan tujuan mencuri wajahnya dan bola matanya Jieji yang terdengar kata kakak pertamanya segera terkejut luar biasa Begitu pula Yunying, dengan segera kelihatan mereka berdua menahan amarah Tetapi karena saat itu, Ksu Fen sudah menguasai ilmu jari Dewi Pemusnah dengan lihai Maka Ksu Fen yang dalam bahaya itu segera mengarahkan jarinya ke sebelah matelawannya Alhasil, memang Chen yang saat itu masih bukanlah pesila tunggul Dia terakhir jatuh ke Danau Dongting dengan sebelah matanya yang telah buta Sampai sekaranglah baru terdengar kembali kabarnya, tutur Zhao sambil menghela nafas Jieji diam saja, dia berpikir tentang kesemua tuturan kakak pertamanya Yunying melainkan tidak berpikir, dia melampiaskan amarahnya dengan cukup hebat mendamprat Orang tua tidak tahu diri, bangkotan Mana ada orang yang mau dibunuh dan diambil wajahnya serta bola matanya demi ide konyol Mereka semua diam saja mendengar romelan Yunying yang panjang lebar itu Lantas kemudian Jieji lah yang menghentikannya Sudahlah, jika bertemu baru buat perhitungan masih bisa bukan? Yunying menggeser dirinya ke sebelah, lantas agak malu dia menundukkan kepalanya Oh ya adik kedua, selain kabar ini, aku juga mempunyai kabar baru akibat selidikan orang-orang sekitarku Tutur Zhao kepada Jieji dengan wajah yang agak serius Kabar tentang pencuri ulung tanya Jieji Zhao segera tersenyum, kemudian dan melanjutkan kata-katanya kembali Lihui benar adalah pencuri ulung, dan pencuri ulung adalah sesungguhnya Lihui Kamu tahu masalah ini? Jieji mengerutkan dahinya Dia menggelengkan kepalanya beberapa saat Zhao melanjutkan kembali kata-katanya Ternyata Lihui dan Lixian memang adalah saudara sekandung Dan bahkan Lixian sendiri tidak pernah tahu bahwa kakaknya itu ternyata adalah pencuri ulung Lihui di sini mungkin adalah orang yang hidup sama dengan masa diriku Jieji sekali lagi terkejut Dia berpikir tentang Lihui yang juga adalah pelacur di rumah bordir Apakah benar nona ini betul adalah orang yang sudah tua? Palingan usianya hampir mencapai 60 tahun Tetapi berpikir tentang ketua partai Jieji Memanggilnya dengan sebutan adik seperguruan Maka mungkin saja segala hal di atas adalah benar Tetapi, kabar santer menyebutkan begini Sekitar 40 tahun yang lalu, di rumah bordir Yunhua ada seorang wanita cantik luar biasa yang bernama Lihui juga Mengenai kecantikan wanita ini, memang aku tidak pernah menyaksikannya Hanya saja Wong Pangci salah satu jenderal kepercayaanku pernah menceritakannya begini Lihui dari rumah bordir Yunhua menamai puterinya dengan nama yang sama dengan dirinya yaitu Lihui juga Bukankah itu sangat aneh? Benar Jika begitu, memang keduanya yang pastinya adalah ada hubungan dengan partai Jiuki, tutur Jieji Betul adik kedua Bukankah kau ingin pergi menolongnya? Tanya Zhao kepadanya Jieji mengangguk Dan dia berkata Sebenarnya jika dipikir-pikir, tidak mungkin aku tidak menolongnya Beberapa kali juga dia pernah menolongku meski katanya adalah bayaran atas kalahnya dia dalam adu siasat Dengan begitu kita harus pergi ke partai Jiuki, tanya Yuan Jilung Jieji menatapnya sambil tersenyum, lantas dia menjawab kepada ketua Kaibang ini Tidak Lihui tidak mungkin disekap di Wismanaga emas Jadi? Tanya Zhao maupun Yuan dengan agak heran Kemungkinan dia sekarang ada di partai Bunga Senja Sebab partai Bunga Senja memiliki anggota lebih banyak untuk menjaga tahanan dan partai Bunga Senja memiliki penjara rahasia yang penjagaannya ketat sekali Selain itu, mereka pasti tidak akan membiarkan orang yang merupakan perkumpulannya untuk disekap di rumahnya sendiri, tutur Jieji Betul kata-kata adik kedua Dengan begitu, kita hanya perlu sekali saja ke sana untuk menyelidik Adik kedua pernah disekap di penjara rahasia itu, tentu adik kedua paling tahu apakah disana ada penjagaan yang ketat atau tidak Tutur Zhao Lantas dia disambung oleh Jielung, ketua Kaibang Betul, jika penjagaan disana lebih hebat dari biasanya Sudah barang tentu bahwa nona Li Hui memang berada disana Yunying yang mendengar perkataan sederhana dari mereka, segera menyela Tidak Bukankah bisa saja mereka tidak memperketat penjagaan disana seolah tiada terjadi apa-apa, dan seolah Li Hui memang tidak disekap disana Atau bisa saja, Jieji tersenyum mendengar Yunying yang bertutur dalam perasaan yang terlihat khawatir Lantas dia sambil tertawa ringan menjawabnya Betul katamu Jika saja tidak ada orang di Partai Jiuki yang mengenalku dengan baik Maka taktiku kali ini tidak bisa dilaksanakan Tetapi lain halnya ada orang yang benar mengenaliku disana Tentu saja, mereka akan mencari Care yang paling efektif Dengan begitu maksudmu adalah apa yang bisa dipikirkan oleh ku Pasti terpikir juga oleh mereka Tanya Yunying dengan wajah yang agak mengerut tuh Jieji tertawa besar mendengar tuturan Yunying Tetapi dia tetap membalasnya dengan pelan Memang Care berpikir begitu adalah benar dan harus juga diperhatikan seksama Kalau aku adalah mereka, maka aku akan memperketat dua tempat penjagaan Yaitu di Partai Bunga Senja dan Wisma Naga Emas Zhao langsung memotong perkataan Jieji dengan perasaan yang tidak sabar Betul Jika kita berpencar, maka kekuatan kita sudah berkurang Apa ada daya yang terbagus dari adik kedua? Sambil tersenyum, Jieji menjelaskan taktiknya Kita lawan Care berpikir mereka dengan Care begini Lawan tentu tidak akan membiarkan tangkapannya lolos dengan begitu mudah Mereka pasti tahu bahwa aku akan segera menolong Nonali Hui Jika saja mereka tidak melakukan penjagaan ketat Tentu mereka lebih banyak kehilangan daripada mendapatkan Dan satu hal yang pasti, mereka terdiri dari empat orang pesilat yang berkemampuan hebat sejagat Jika kita ingin menerobos pun, pasti lebih bagus dihalangi daripada dibiarkan Dengan begitu, mereka masih bisa menahan kita semua Tentunya bukan hanya mereka berempat orang saja Pasukan Raja Persia sudah tunduk di bawah perintah Wuxiang Dengan begitu di partainya pasti terdapat ratusan pengawal yang hebat juga Kita tidak mudah menerobos masuk ke dalam Meski bisa masuk sekalipun, keluar akan susah tutur Zhao yang sepertinya berpikir hebat Jieji tersenyum kepada kakak pertamanya, lantas dia menjawabnya Tidak, tadi aku mengatakan bahwa akan menggunakan tipu melawan tipu mereka Tentu di sini maksudku adalah kita gunakan taktik yang sama, yaitu memancing harimau turun gunung Jadi, maksudmu kita pura-pura menyerang ke Wisma Naga Emas dahulu untuk menyelamatkan Li Hui yang memang tidak berada di sana? Lantas baru kita cari Caroline untuk menyelamatkan Li yang ada di Partai Bunga Senja? Tutur Yunying dengan bersemangat Jieji tertawa terbahak-bahak mendengar penuturan istrinya Lantas dengan wajah kegirangan, dia berkata begitu Tepat, kita minta empat orang pengawal kakak pertama untuk cukup mengacau Wisma Naga Emas saja Tentunya adalah harus ketika malam benar tiba, kita minta keempat orang berpakaian hitam dengan penutup muka Dengan begini, tiada orang lagi yang tahu sebenarnya siapa empat orang yang menyerang Wisma Naga Emas Lalu, kita berempat menunggu apakah informasi cepat atau tidak telah sampai ke telinga orang-orang Partai Bunga Senja Dan jika melihat adanya orang-orang berkungfu tinggi telah terpancing keluar Maka langsung kita berempat menyerang ke Partai Bunga Senja untuk menyelamatkan tawanan tentunya setelah adanya konfirmasi dari pihak kita sendiri Betul Zhao berteriak kegirangan Dengan begitu, maka keempat orang hebat itu pasti berada di salah satu tempat antara Wisma Naga Emas atau Partai Bunga Senja Tetapi, bagaimana jika Wisma Naga Emas benar adalah tempat keempat pendekar itu berada? Bukankah nantinya keempat pengawal bisa dalam masalah besar? Tanya Yuan kepada Jieji Untuk kata-kata pendekar Yuan, aku berani menjaminnya 100% tidak akan terjadi Bahwa tidak mungkin lihwi ada di Wisma Naga Emas bisa kita coba dengan cara cukup sederhana saja Kita bisa minta senileng asli untuk pura-pura pergi ke Wisma Naga Emas Dengan bertingkah sedikit, langsung maju tanpa berkata banyak dan masuk melalui gerbang depan Tentu saja bisa tahu apakah senileng palsu sebelumnya pernah pulang ke Wisma Naga Emas Bukan tutur Jieji sambil tersenyum Betul Ini adalah cara yang sederhana yang dirasa cukup baik Jika sen tidak dihalangi, maka kemungkinan besar adalah orang Partai Jiuki sudah mengenalnya sebagai senileng yang palsu Tetapi, bagaimana jika mereka memasangkan perangkap untuk senileng tanya Zhao Kuang Yin dengan rada kacau? Tidak Bagi mereka adalah ikan besar lebih baik terpancing daripada ikan yang kecil Mereka sudah memasangkan perangkap di Partai Bunga Senja dan Wisma Naga Emas Terutama adalah Wisma Naga Emas, bukankah jika benar Li Hui tidak berada di sana? Maka usaha kita betul sia-sia Dan sepertinya bahan peledak yang kedua pasti akan terjadi lagi di Wisma Naga Emas Jelas Jieji sambil tersenyum Betul Tidak mungkin juga Huok Siang yang kabarnya telah mendirikan gedung Balai Rung Istana Persia dengan baik di Partai Bunga Senja Lantas akan hancur lebur akibat ledakan dari bahan peledak, tutur Zhao yang segera memanggil salah seorang pengawalnya Setelah sampai, dia memberi perintah rahasia Dan orang ini minta pamit dengan segera melaksanakan apa pesan Zhao Kuang Yin Jika sebuah tipu muslihat benar dijelaskan terlebih dahulu Maka kesemuanya malah menjadi bahan yang sudah tidak menarik sama sekali Tutur Yunying sambil melihat Geli ke arah suaminya dengan samping matanya Jieji hanya menggelengkan kepalanya saja sambil tersenyum tawar kepada istrinya itu Markas besar Partai Bunga Senja Enam orang terlihat duduk di dalam Balai Rung Istana buatan ketua partai ini Kenam orang tersebut terlihat sedang serius memikirkan sesuatu Dilihat dari potongan orang, terdapat empat orang lelaki, seorang yang memakai baju besi lengkap dan seorang wanita cantik Jadi menurutmu mereka tidak akan datang kemari? Tutur seorang pemuda paruh baya yang memiliki jenggot lebat Dia ini tak lain adalah Yeluxian Benar kalian tidak usah khawatir Meski mereka menyerang pun untuk menyelamatkan tawanan Tentu yang diserang adalah Wisma Naga Emas dahulu Jawab Huwok Siang membalas perkataannya Perkataan ketua partai benar sekali Kita sudah menyiapkan banyak perangkap di sana Niscaya mereka bisa keluar hidup-hidup Sahut suara seorang pria lain yang dilihat adalah sebuah baju besi kokoh yang sedang duduk Tetapi, sahut pria yang menyamar sebagai si Aji Aji dengan agak terkejut Sudahlah nak Tutur orang tua berjenggot putih menghentikan komentarnya Kita sudah merencanakan ini baik-baik, bagaimana bisa kita merubahnya kembali? Benar sahut si Aji Aji itu kepada orang tua Namun, dia kembali melanjutkan kata-katanya Kalian betul tidak mengenalnya, karena itu kalian kurang waspada Aku tidak yakin bisa membohonginya dengan begitu mudah Hanya dua orang di sini yang mengerti bagaimana si Aji Aji menyusun rencananya dengan cermat Mereka berdua juga lah tahu bahwa si Aji Aji bukanlah manusia yang sembarangan Oleh karena itu, keduanya tampak ngotot untuk meminta memperumit penjagaan sebab mereka merasa penjagaan memang masih banyak lubang kosong Tetapi keempat orang lainnya tidak berpendapat sama dengan kedua pria ini Mereka meyakinkan sebaik-baiknya apa yang sudah direncanakan mereka dari hari sebelumnya Pembicaraan yang cukup lama di sini adalah tentang tawanan yang baru saja beberapa hari mereka tangkap yaitu pencuri ulung Wisma naga emas sudah penuh dengan peledak hebat Jika mereka sudah mulai menyerang, maka kita ledakan saja ke semuanya Tidak ada orang yang bisa lolos dari sana, sahut orang tua kepadanya kembali Bagaimana dengan tetua partai Jiyuki dan anggotanya, apakah kalian juga berminat mengubur mereka hidup-hidup Tanya Huoxi yang ke arah baju besi Tetapi, baju besi hanya tertawa terbahak-bahak beberapa saat Yang menjawabnya adalah orang tua di samping yang duduk tepat di sampingnya Tidak, kita berpura-pura dahulu untuk bertarung Jika mereka menyerang tentu akan menjatuhkan siapa saja yang menghalangi Jika anggota kita yang terbunuh oleh mereka maka tiada masalah Tetapi bagi anggota yang masih hidup harus berusaha melarikan diri ke tempat yang aman Sedangkan tentara penjaga sel, sudah menyediakan lubang perlindungan yang dalam untuk bersembunyi Sementara waktu jika mereka sampai dan peledak sudah diaktifkan Huoxi tertawa terbahak-bahak, dia menyetujui dengan benar rencana orang tua ini Tertawanya Huoxi diikuti oleh tiga orang lainnya secara beberapa lama Tetapi kedua orang di samping ujung kursi tidak berpikiran demikian Terutama pemuda yang menyamar sebagai si Aji Aji itu Dia terlihat memikirkan sesuatu sambil memegang bibirnya cukup lama Rasa tertawa tidak ada sama sekali di wajahnya Kerutan di wajah yang berlebihan membuktikan rasa kekhawatirannya yang lebih-lebih Sudahlah Jika begitu, kita bubar saja Sebab malam ini kita tetap akan berjaga dengan sebaik-baiknya Sahut Huoxi yang yang membubarkan rapat tersebut Sudah lebih dari sejam, ruangan tadinya yang menjadi ruangan berdiskusi itu telah hening sama sekali Sekarang ruangan yang dipenuhi enam orang itu hanya tinggal seorang pemuda yang sedang asyiknya memikirkan sesuatu hal Dia duduk sambil berkerudahi, sikapnya ini belum berubah sama sekali dari tadinya Tetapi dia tiba-tiba dikejutkan suara seseorang yang diikuti tepukan ringan di bahunya Pemuda menoleh secara spontan ke arah penepuk Dilihatnya adalah seorang wanita cantik Wanita yang tinggi semampai dengan pakaian yang cukup aduhai Senyum di wajahnya seakan bisa membuat lelaki normal goyah imannya Tetapi lain dengan pemuda ini, dia hanya tersenyum tawar sebentar Lantas terlihat dia kembali berpikir Si Nona yang menyaksikan sikap pemuda, dia menanyainya dengan segera Apa menurutmu rencana ayah dan para tetua tidak bisa diikuti? Pemuda hanya melihat ke arah wanita cantik Terlihat sambil menghela nafas dia mengangguk Kamu terlalu berkhawatir segala Meski si Aji Aji itu pintar dan cerdik Tetapi dia juga manusia, tutur wanita cantik sambil tersenyum Tidak Di sini, terlihat sudah banyak kesalahan Menganggap remeh lawan adalah sebuah hal yang sangat disayangkan Akhirnya, jawab pemuda Tidak Dalam hal ini, kakak mungkin salah paham Bukankah kungfu kakak sudah sangat luar biasa tinggi? Kenapa harus takut kepada empat orang itu meski mereka menyerang kemarit Tanya wanita ini kembali kepadanya seraya meyakinkannya Bukan masalah ini yang benar ku khawatirkan Jika saja mereka memancing kita, itu sangatlah berbahaya Jika kita bernam dipisahkan tentu inilah hal yang sangat ku takutkan Tutur si Aji Aji palsu ini Wanita cantik tertawa saja terbahak-bahak Melihat kelakuan wanita ini, pemuda lantas berkerudai Wanita ini kemudian menjelaskan kepadanya Bagaimana kita bisa dipisahkan? Mereka hanya empat orang yang menguasai kungfu hebat Selain Zhao Kuangyin dan ksiaji yeji Aku merasa kedua orang lainnya tidak begitu perlu kita takutkan Mengenai kata-kata ini, memang separuhnya benar Zhao Kuangyin ilmu silatnya memang teristimewa jika kita nilai Tetapi justru kulihat Yuan Jilung ataupun ksiaji yeji Tidak bisa dipandang remeh sama sekali Dan, wanita misterius itu lagi Mereka bukan lawan yang mudah dihadapi sama sekali Tutur orang ini Betul Jadi ingin kamu meminta kepada ayah untuk menanam bahan peledak di sini? Seperti yang telah dilakukan di Wisma Naga Emas Tanya wanita ini kepadanya Bukan juga Sesuai rencana, kita bergerak setelah mendengar letusan hebat dari arah barat Anggota kita sambung-menyambung sudah ditempatkan di sepanjang jalur lebih dari 10 li ke barat Mereka akan mengabarkan jika benar terjadi ledakan, kita akan segera berangkat ke sana bukan? Justru itulah hal yang kuhawatirkan, sahut pemuda dengan serius kepada wanita Kakak mengkhawatirkan bahwa ketika ledakan terjadi, mereka juga akan menyerang kemari Jika mereka memisah diri, tentu setelah mendengar ledakan di Wisma, mereka tentu akan menuju ke sana Oleh karena itu, rencana kita aku rasa sudah cukup baik Begitu kita menuju ke sana, tentu aku merasa mereka tinggal dua orang saja Untuk mengeroyoknya, kita bernam pasti sanggup Tidak usahlah kakak terlalu berkhawatir Tutur wanita cantik yang bernama What Think Think ini panjang dan lebar Apa kata-kata wanita ini memang adalah kata-kata yang cukup beralasan Mereka telah menyusun taktik begini dari awal Di Wisma Naga Emas, akan ada lima orang yang didendani mirip dengan keempat pendekar Yaitu Huoxiang, Baju Besi, Chen Yang, Ye Luoxian dan Xiajieji Kelimanya telah diperintah harus berkelahi sambil mundur teratur Jika sudah ada peluang, maka salah satu di antara mereka harus memancing keempat pendekar Jiji dan kawan-kawan, untuk diledakan dalam sel Wisma Naga Emas Jika mereka memisahkan diri, yaitu dua orang ke Wisma Naga Emas dan dua orang lagi ke Partai Bunga Senja Tentu menurut mereka, jika ledakan benar terjadi di Wisma Naga Emas Maka keempat pendekar dari Partai Bunga Senja akan menyusul untuk membinasakan dua orang lainnya Rencana serta taktik sudah disusun dengan sebaik-baiknya dari awal Tetapi jika harus diganti lagi tentu selain makan waktu, dan memikirkan rencana yang lebih bagus dari ini mungkin tidaklah mudah sama sekali Tetapi kata-kata Feng Feng tidak benar bisa membuat hatinya lega Dia kembali bertutur Xiajieji adalah manusia luar biasa pandai, aku tidak yakin kita bisa menipunya dengan Kyra Begituan Tetapi karena rencana sudah dibuat, aku merasa sebaiknya kuikuti saja maunya mereka semua Wanita cantik ini lantas tersenyum Dia berikan sebelah telapak tangannya untuk menarik pemuda ini berdiri Keduanya lantas meninggalkan ruangan Tiga hari setelahnya Adalah malam tahun baru Imlek Hari di mana kawasan kota penuh penduduk, meski ada yang merayakannya dan ada pula yang tidak Tetapi suasana di sini cukuplah ramai Banyak anak-anak memainkan petasan serta ada yang bercanda ria Pemuda-pemudi berpasangan acap kali nampak di kota yang tiada kecil itu Banyak juga yang memadu asmara di sana menikmati keindahan malamnya kota Jieji dan kawan-kawan sedari tadi memang sudah bersiap-siap Mereka memilih sebuah tempat dari arah timurnya kota Hawaii Di mana kota tempat Partai Bunga Senja berada Sebuah kedai arak bekas yang sudah tidak terbuka sejak lama sedang ditempati oleh keempat orang Keempat orang ini sengaja menunggu waktu telah gelap supaya keempatnya bisa mulai melakukan aksinya Di kota pasti terdapat banyak penjagaan yang ketat Lantas bagaimana kita menerobos masuk ke kota terlebih dahulu tanya Yunying kepada mereka bertiga Itu tidaklah susah Aku sudah mengaturnya dengan sangat baik sekali Tutur Jieji sambil tersenyum kepadanya Betul perkataan adik ipar Bagaimana caranya kita menyusup ke dalam kota terlebih dahulu tanya Zhao Kuangyin yang seakan merasa bingung mendapati keyakinan adik keduanya Kita tidak perlu menyusup ke dalam kota Kalian tahu bahwa penjagaan yang ketat di setiap pos sepanjang 10 li kebarat tanya Jieji Betul Di sana terlihat penjaga partai bunga senja yang di setiap pos jumlahnya ada sekitar 10 orang Sahut Yuan Jielung kepadanya Itu akan kita lihat nantinya Sulap yang terjadi di tahun baru akan menjadi sulap yang luar biasa Tutur Jieji dengan tertawa dan wajah yang penuh keyakinan Lantas dia berkata melihat ke arah kakak pertamanya Dia meminta kakak pertamanya untuk ikut dengannya terlebih dahulu Kedua orang lainnya yaitu Yuan Jielung dan Yunying cukup heran Tetapi mereka merasa bahwa Jieji pasti mempunyai pesan yang penting kepada Zhao Kuangyin Oleh karena itu keduanya mengawasi kepergian keduanya dengan perasaan yang cukup wazwaz pula Setelah keduanya berjalan kaki hampir satu li, mereka berdua akhirnya berhenti Ada apa adik kedua tanya Zhao Kuangyin dengan wajah yang agak keheranan kepadanya Jieji menyerahkan sesuatu kepadanya Sesuatu benda yang terlihat agak keemasan Sepertinya benda ini tak lain adalah kain yang berwarna keemasan Zhao cukup heran mendapatinya Dahulu, sekitar tiga tahun lalu Dia juga pernah menerima barang yang sama dari Jieji, adik angkat keduanya Tetapi, saat itu Jieji tidak punya pilihan lagi selain mati Dan dia meninggalkan wasiatnya kepada Seng kakak pertama untuk mengaturnya sedemikian rupa Tetapi kali ini, kembali Jieji memberikan sesuatu benda yang mirip dengan benda tiga tahun lalu itu Dia kontan terkejut Ini, ada apa lagi adik kedua Tanya Zhao Kuangyin dengan wajah yang tidak percaya Sambil tersenyum, Jieji menjawabnya Ini adalah sesuatu yang akan dilaksanakan kalian Kakak pertama pasti bisa melakukannya dengan mudah Tetapi, dahulu, tiga tahun yang lalu baru saja Zhao berkata sampai di sini Jieji menghentikannya Aku kali ini tidak ingin lagi mati Aku mempunyai daya yang sudah sangat baik sekali Benda ini kemohon kepada kakak pertama untuk membukanya ketika aku berkata Yuan Lai Siniman ternyata kalian Mohon dilaksanakanlah sebaik-baiknya Tutur Jieji yang berubah menjadi serius Tidak bisa Ini Kamu harus berjanji kepada ku dahulu adik kedua Tutur Zhao dengan berubah serius pula Penang saja kakak Aku menjamin Aku akan pulang dengan selamat tanpa kurang sesuatu apapun Di dalam cinlang, kantong emas Telah ku berikan tipu untuk mengerjakan sesuatu hal dan tipu meloloskan diri Kita berempat dan pencuri ulung tidak akan kurang satu apapun Kakak pertama Percayalah padaku Perhitunganku kali ini tidak mungkin meleset sama sekali Sahut Jieji Zhao hanya menghela nafas panjang Meski hatinya benar khawatir Dia mengangguk perlahan dan berjanji akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya Zhao sudah memberikan wewenang penuh kepada adik keduanya dalam operasi penyelamatan pencuri ulung Adalah Jieji juga orang yang meminta kakak pertamanya, Yuan Jielung dan Yunying untuk mempercayakan hal ini sepenuh kepadanya Di Partai Bunga Senja Keenam pendekar yang hebat telah duduk di atas temboknya Partai Bunga Senja Partai Bunga Senja memang benar telah direnovasi sedemikian rupa sehingga dalam kota Hawaii, terdapat kota Bunga Senja juga Mereka sepertinya bersembunyi di bawah tirai yang tebal Keenamnya seperti berkonsentrasi untuk merasakan siapa saja yang datang Dari gerak langkah, keenamnya bisa tahu benar bahwa orang yang berjalan di bawahnya termasuk seorang pesilat ataupun bukan Di kota Bunga Senja, penjagaan memang betul ketat Partai Bunga Senja sendiri tidak pernah melarang rakyat jelatanya untuk jalan-jalan di daerah sana Tentunya untuk tidak menimbulkan kecurigaan kepada Jieji dan kawan-kawannya sehingga mereka merasa tawanan betul berada di sini Di dalamnya pada setiap sudut partai, penjagaan sangatlah ketat Tidak ada yang tahu sesungguhnya ada penjaga yang banyak sekali di partai selain orang dalam Dari luar sekalipun, tidak terlihatnya banyak penjaga malang melintang dari sana seakan sedang dalam keadaan biasa saja Biasanya penduduk daerah daratan tengah merayakan saat-saat terakhir lewat tahun Tentu diikuti dengan suara mercon yang luar biasa berisiknya Banyak orang biasanya berteriak-teriak gungksi facai Dan ketika satu orang bertemu dengan orang lainnya, mereka juga akan mengucapkan kata gungksi selamat Selain tradisi di daratan tengah, maka rakyat yang telah berbaur dengan penduduk datangan biasanya juga mengikuti adat ini guna meramaikan acara tahun baru Adalah di saat detik-detik terakhir akan terjadinya pergantian tahun Suara hampir tidak terdengar ketika orang-orang mencoba untuk tenang dan menghirup nafas terakhirnya di tahun ini Tetapi, segera, suara mercon yang menggelegar terjadi dengan dasyat Suara ini tiada lain adalah muncul di sebelah barat dari posisi kota Hawaii Kontan, bukannya para penduduk merasa takut atau lain hal Mereka juga ikut meramaikan suara mercon menggelegar itu dengan suara teriakan yang cukup dasyat juga Sebab dari anak-anak, remaja dan sampai ke orang tua kebanyakannya berteriak-teriak gembira sekali Suara kegembiraan dari para rakyat ternyata tidaklah membangkitkan kegembiraan Enam orang yang berada di atas tembok kota bunga senja Mereka segera bangkit dan mengawasi sesamanya dengan keheran-heranan Itu tanda ledakan dari arah barat teriak orang tua bernama Chen Yang ini dengan gembira sekali Betul jawab Huwok Siang yang tidak kalah gembiranya Ayo, segera kita ke barat, cepat teriak si baju besi Orang yang pertama turun dari tembok kota dengan kecepatan luar biasa melesat ke arah barat Rupa-rupanya di sebelah barat, telah disiapkan kuda yang mampu berlari kencang Dia disusul oleh empat orang lainnya dengan segera Keempat orang juga bergerak sangat pesat sekali dengan mencari kuda yang telah disiapkan dengan sangat baik Di sini, hanya seorang pemuda saja yang tidak ikut Dia melompat ke arah dalam malah dari tembok tinggi partai Dia tidak mengikuti gerakan ke semua orang itu Dengan gerakan berlari cepat, dia ingin menuju ke arah sel penjara bunga senja Apa yang dilakukan pemuda, memang sudah diketahui pendekar-pendekar lainnya Meski mereka sedang menuju ke arah barat dengan gerakan pastinan cepat Adalah seorang wanita yang kemudian berbalik dengan cepat memutar arah kudanya Dia terlihat berteriak Aku akan melihatnya Keempat orang ini tidak mempedulikan gadis itu Mereka tetap melanjutkan perjalanannya dengan cepat Pemuda yang memakai wajah si Aji Aji itu hampir sampai di daerah yang dituju Gerakan cepat dari kedua kakinya sungguh di luar dugaan Bahkan para penjaga tidak pernah tahu bahwa dirinya lewat di samping mereka yang kebanyakan adalah kaum pesilat Kesemuanya hanya merasakan angin ringan yang berhembus saja Dia bergerak sangat cepat, menelusuri gang demi gang yang cukup sempit yang terlihat pengawalnya sedang diam memandang ke depan Karena kecepatan serta pengaturan langkahnya yang sudah sempurna Tiada yang tahu bahwa ada pemuda luar biasa ilmu ringan tubuhnya telah lewat di sampingnya Adalah ketika dia sudah mencapai sebuah tanah lapang Dia segera keheranan, sebab dia sudah berhenti dari gerakannya total Tetapi, dia melihat pemandangan yang kurang begitu meyakinkannya Sebab tidak ada seorang pengawal pun bergerak memandangnya Segera, dia terkejut luar biasa sekali Sebab dia sudah merasakan beberapa hawa yang muncul dari sampingnya Dia segera menoleh cepat sekali Dilihatnya ada empat orang yang sedang berdiri diam mengawasinya Tentu keringat dingin segera membasai dahinya Dia tidak percaya bagaimana keempatnya bisa masuk demikian cepat Bahkan dia sudah tahu pokok permasalahannya dengan baik Yaitu ketika para pengawal yang meyakini ilmu silat itu telah tertotok Nah digeraknya ke semuanya Pantas saja ke semuanya segera tidak mampu bergerak Bukannya karena mereka tidak mampu mengetahui adanya orang yang lewat di sampingnya Ksi Aji Aji Memang benar, siapa lagi kalau keempat orang itu bukanlah Ksi Aji Aji dan kawan-kawannya Ji Aji memandangnya sambil tersenyum saja Siapa kau? Kenapa selalu saja menyamar sebagai suamikutannya Yunying ke arahnya dengan wajah yang agak heran dan tidak senang Orang ini terkejut Dia segera melihat ke arah orang yang berbicara Ternyata seorang wanita cantik Dia sudah tahu kembali pokok permasalahan yang lainnya Yaitu bahwa ternyata selama ini wanita bertopeng tiada lain adalah Wuyunying yang sama sekali tidaklah perlu menyamar lagi Sebab wajahnya toh begituan Ternyata kau adalah Wuyunying Kalian menyusup masuk demikian mudahnya Benar-benar orang yang hebat Tutur si Aji Aji palsu ini sambil menggelengkan kepalanya Lalu bagaimana kau bisa tahu bahwa kita sudah ada di sini? Kau juga tidak kalah hebatnya Tetapi sepertinya empat orang lainnya adalah orang Tolol Tutur Jie Aji sambil tersenyum geli kepadanya Empat orang tanya si Aji Aji ini Betul, satu orang adalah wanita Dia sedang menuju kemari Tutur Zhao Kuang Yin melihatnya sambil tersenyum Tetapi ketika orang ini melihat ke arahnya Tertimbul sebuah dendam dari matanya Dia melihat Zhao dengan wajah yang agak buas Sepertinya pemuda ini menyimpan sebuah dendam dengannya Kau adalah Yul Yang Kesubukan? Untuk apa kau menutup wajahmu dan menggantikannya dengan wajahku? Tanya Jie Aji Orang ini mendengar kata-kata Jie Aji Dia membuka wajahnya dengan sesegera Memang benar sekali Wajahnya terlihat wajah Yul Yang Su Dia memang tidak berubah dari dulu Tetap sama Sambil tersenyum Dia berkata kepada Jie Aji Bagaimana saudara kesiap bisa begitu cepat kemari? Sungguh aneh Aku tiap malam memikirkan taktikmu itu Aku tidak bisa memberitahumu secara detail Waktuku tidaklah banyak Kau ingin bertarung tanya Jie Aji kepadanya Tiga orang di belakang Jie Aji sepertinya akan ikut membantu Tetapi Jie Aji malah menghentikannya Dia mengangkat sebelah tangannya Justru saat itu Wanita lainnya telah sampai Wanita yang bernama Hua Fing Fing telah mendarat dengan ilmu ringan tubuhnya yang mantap Ternyata kalian, tutur Jie Aji agak keras Zhao yang mendengarnya segera tahu Dia berjalan ke arah belakang dengan pelan Merogoh kantong bajunya dan membuka dengan cepat bungkusan emas Hanya beberapa kata-kata yang tidak panjang serta rumit ditulis di atas kertas berwarna putih Lantas Zhao terkejut kegirangan mendapati apa tulisan itu Sesaat, dia memandang adik keduanya dengan sangat kagum Ayo! Kalian ikutlah aku, tutur Zhao kepada keduanya Tetapi Yunying menyatakan tetap tinggal Dia merasa agak heran mendengar tuturan Zhao Kuang Yin Dia ingin membantah, tetapi dia dihentikan segera Tidak bisa! Kamu ikutlah kakak pertama dahulu Banyak hal yang harus dikerjakan oleh kalian, tutur Jie Aji dengan serius Melihat keseriusan Jie Aji, Yunying Gam sebentar Lantas dia menganggukan kepalanya Dia segera bergerak ke arah Zhao Ketiganya mengambil gerakan mundur ke arah sebuah gerbang besi yang kecil Tetapi niat mereka bertiga kemudian dihalangi dengan segera Baik Ye Ue Liang Su dan Fing Fing segera bergerak cepat untuk mendahului mereka Tetapi baru sebentar saja, mereka berdua telah dihalangi oleh seseorang Rupa-rupanya Jie Aji telah sampai di depan untuk menghalangi dengan gerakan yang jauh lebih cepat Jie Aji menyiapkan rapalan jurus siaga menantikan keduanya Pertarungan tentu langsung saja terjadi dengan cepat Jie Aji bertarung dengan serius menghadapi keduanya Dengan gerakan bertahan sambil menyerang dia beradu dengan kedua orang ini Tetapi dalam lima jurus saja, Jie Aji sudah merasa cukup aneh Dia merasa kedua lawannya ini masih beberapa kelas di bawahnya Terutama adalah Ye Ue Liang Su ini Kemampuannya kali ini sungguh mengherankan Jie Aji Hanya dua kali hentakan tenaga dalam dan sekali perputaran tangan dalam jurus ke-6 Keduanya terpentau oleh energi ringannya Jie Aji Meski keduanya tidak dijatuhkan, tetapi dari pertarungan singkat ini Jie Aji tahu benar ada sesuatu hal yang janggal Aneh! Saudara Ye Ue Sepertinya kungfumu tidak lebih baik dari ketika pertarungan tiga tahun yang lalu Tutur Jie Aji yang merasa cukup bingung mendapati kemampuan Ye Ue Liang Su di depannya ini Itu karena aku belum mengeluarkan kepandaianku Tutur Ye Ue Liang Su dengan tersenyum Tetapi baru saja dia berkata sampai di sini, telah terasa hawa mendekat dengan cukup cepat Jie Aji segera berpaling lurus ke arah depan Dengan pesat sekali, dia telah mendapati sampainya dua orang yang sakti Dia melihat dua orang yang turun dari langit dan mendarat cepat dengan mantap sekali Kedua orang ini adalah seorang tua yang merupakan tabib sakti Chen Yang dengan ketua Partai Bunga Senja, Huoxiang Zhao, Yuan Jielung dan Yunying sudah meninggalkan tempat ini Mereka beranjak ke belakang, sepertinya Jie Aji sedang memberikan perintah kepada mereka untuk melaksanakan sesuatu Di mana ketiga orang yang lainnya tanya Chen Yang Su segera saat dia mendarat Ye Ue Liang Su segera menjawabnya Mereka sedang menyelamatkan tawanan Jadi hanya tinggal dirimu seorang di sini? Betapa yakinnya dirimu akan kemampuanmu sekarang tanya Chen Yang yang agak heran menatapi Jie Aji Jie Aji membalas perkataan orang tua Tentu, jika tidak tentunya bukan aku sendiri saja yang berjaga di sini Mendengar perkataan Jie Aji, kesemua orang di sini agak heran Mereka heran bagaimana kemampuannya yang sesungguhnya Kabar dunia persilatan daratan tengah memang pernah mengibarkan nama Jie Aji yang selangit Tetapi, beberapa tahun belakangan sepak terjang Jie Aji memang tidak pernah terdengar kabarnya lagi Huoxiang memang merasa aneh sejak awal sampai sekarang Adalah tentunya dia memang sempat menyekap Jie Aji di penjaranya Saat itu, dia tahu bahwa pemuda tidak mempunyai kungfu yang tinggi Bahkan energi dalam dirinya sama sekali tidak terasa layaknya manusia biasa saja Oleh karena hal ini, Huoxiang selalu mengira dia salah tangkap orang Tetapi, merasakan kehebatan lawannya saat setahun lalu ketika mereka bertarung sebentar di hutan Lin Ki Dia sendiri tidak pernah habis pikir apa maksud tujuan Jie Aji melenyapkan ilmunya Dan telah menjadi tawanannya dalam jangka waktu 8 bulan Sekarang, di sini telah berdiri si Jie Aji yang asli dan sedang penuh keyakinan menjawab mereka berempat Tentu mereka benar tahu bahwa Jie Aji tidak pernah sebarangan dan bermain api di saat yang cukup berbahaya seperti sekarang Merasakan bahwa lawan memang masih susah Ditaksir kemampuannya, maka mereka berempat tidak berani maju sedikitpun mendahului yang lainnya Hektometer Aku menanyaimu, apa benar kau sudah menikah dengan wanita bernama Yuan Ksu Fen Tanya Chen yang sambil menunjuk kepada Jie Aji dengan tongkatnya Tersenyum, pemuda yang ditanyainya ini menjawab Aku rasa pertanyaan sebodoh ini tidak perlu dijawab Dahulu, kabarnya kamu mempunyai dendam dengan istriku Dia telah membutakan sebelah matamu, kau ingin mencarinya balas dendam? Betul Mataku ini, tutur Chen yang sambil mengorek biji mati sebelah kirinya Dengan mudah, dia mengeluarkannya dan meletakkan di telapak tangan Lantas sambil mementak dan melihat ke arah Jie Aji Raut wajahnya berubah sangat bengis sekali memandang pemuda Inilah hasil perbuatan istrimu Jie Aji tersenyum sinis kepadanya Sayang sekali istriku tidak membunuhmu dahulu Kau menginginkan wajah dan bola matanya Ini adalah hal yang sungguh biadab Apakah ada orang yang hidup rela memberikan wajah dan kedua bola matanya? Yuan Xufen adalah benar puteri dari Yiluksian Dia sendirilah yang memintaku untuk membunuh puterinya Tutur Chen yang kepada Jie Aji Mendengar perkataan Chen, Jie Aji bagai disambar oleh geledek Dia tidak percaya apa perkataan Chen Lantas sambil menggeleng dia berkata pula Itu tidak mungkin Huh! Yuan Xufen adalah puteri haram dari Yiluksian dan Wusanyang Saat itu, aku memang berniat melihat Yuan Xufen sendiri dengan metu kepalaku sendiri Kabarnya dia adalah seorang wanita yang sangat cantik Aku menginginkan wajahnya untuk diteliti pertama-tama Tetapi setelah benar melihatnya, aku sangat tertarik akan kedua bola matanya itu Sahut Chen yang mengisahkan Jadi benar kalau Yuan Xufen ternyata sudah melakukan perbuatan yang tidak baik Sehingga Yiluksian sendiri yang merupakan ayah kandungnya saja menginginkan nyawanya Tutur Jie Aji sambil menghela nafas Terima kasih telah menonton!